Pemirsa kasus COVID-19 kembali ditemukan di Kabupaten Moro Jambi pasca lembaran tahun ini, sejumlah warga dinyatakan terpapar COVID-19. Kasus COVID-19 kembali ditemukan di Kabupaten Moro Jambi setelah 5 bulan sempat nihil kasus. Dari catatan Dinas Kesehatan Moro Jambi, ada tujuh warga dinyatakan terkonfirmasi positif COVID-19 setelah melakukan tes screening di rumah sakit. Tujuh warga tersebut, empat orang merupakan warga Kejabatan Jaluko, dua lagi kumpeh ulu, dan sisanya warga Moro Sembo. Kasus ini merupakan transisi lokal yang ditemukan pertama kali selama tahun 2023. Semua pasien dalam kondisi sehat meski tengah terpapar COVID-19 atau berkejalan ringan. Kasus positif kita hari ini ada tujuh, hari ini nambah satu kasus yang positif. Dan memang dari tujuh kasus kita yang punya ini hasil screening dari rumah sakit. Ada yang di rumah sakit Raden Matahir, ada yang di Bayangkara. Sekarang sedang proses isolasi atau rawatinap ya di rumah sakit Raden Matahir. Ada di rumah sakit luar wilayah, kita istilahnya di kota. Mereka terpapar COVID-19 tersebut berusia 60 sampai 80 tahun. Dinas Kesehatan memastikan untuk pembiayaan perawatan kesembuhan pasien tetap ditanggung oleh pemerintah.